Halo, syukur dan dalu, Assalamualaikum Mas Dimas, eh kok Mas Dimas, Mas apa? Mas Dika? Waalaikumsalam, syukur dan dalu Pak Agus Oke, kalau malam ini sering salah Mas, ya kan? Saya sudah agak ngatuh-ngatuh tapi ya gimana lagi nih? Apa semangatnya berbicara mengenai ini Mas, pertanian itu semangat lagi, tumbuh lagi Mas? Iya Pak, tidak mengenal waktu Pak, pagi, siang, malam Bukan begitu, ini semacam roh dari pengalaman dulu kuliah yang bertonton, sekarang keluarnya baru sekarang, iya kan Mas? Oh iya Pak, flashback berarti ternyata baru ngeh gitu ya Pak ya? Iya, itulah flashback itu tadi Mas, jadi kenapa saya malam-malam ini sama Mas Dika mau bikin video ini obrol-obrolan tentang pertanian Mas Sebetulnya Karena tadi siang saya itu kan ini Mas, ikut seminar ini mengenai teh gitu Nah inilah, ini kita sebar, kebetulan saya berkesempatan ikut seminar-seminar ini kan Rangkumannya atau ilmu yang saya peroleh itu kita omong-omongkan, kita sebarkan lagi loh Mas Ya kalau ada salah ya mohon maaf ya kan Mas, namanya menyerap ilmu seminar terus kita omongkan lagi Iya Pak Jadi tadi itu Mas yang diseminarkan, itu mengenai apa ya, eksotik apa, potensi pesona teh gitu Jadi kalau cerita teh ini Mas, ini apa, termasuk sejarah hidup saya Biar sampai ngerti juga ini ceritanya Cerita-cerita Jadi kan gini Mas, kenapa saya kan juga ngomongkan teh ini agak tertarik ya Mas, kenapa? Karena dulu skripsi saya mengenai teh Mas Ternyata skripsi saya tentang teh Penyakit teh Mas Penyakit teh, jadi penelitian saya itu dulu Mas Itu forecasting peramalan mengenai penyakit blaster blight Itu disebabkan jamur exobasidium fixan Ya karena ini loh Mas, karena itu skripsi ya diingat terus gitu Jadi ya Penelitian saya itu mengenai epidemiologi Mas Bagaimana penyakit apa itu Dulu adanya penyakit apa, ada embun frost atau apa gitu Mas Eh pada rusak gitu Dan itu kalau kelembabannya dan suhu tertentu Itu bisa diprediksi munculnya blaster blight tadi Oke Penyakit teh itu, apa ya Beledunya itu ada Mas, putih-putih itu Nah, jadi itu lah Dulu saya potong, saya lihat di dalam mikroskop Popo, itu loh Mas Nah itu Iya Dan perkembangannya di forecasting Di itu, di Penyakitannya di ini Mas Di NV Tambi Oh Tambi Iya Pak Di ini ya Pak ya Mana Temanku Wonosobo Wonosobo ya Ya pokoknya ada paraan itulah Paraan Wonosobo Kribung gitu Temanku Ya, paraan tembus Tambi nanti tembusnya ke Jalan Dieng itu ya Pak ya Iya, memang dulu Naiknya mobil itu Mas Nugroho Apa gitu Ya, ankle itu Kesitu ke pelitiannya itu Tempatnya Jadi Mas Ini kan saya seki cerita dulu Untuk pelitian zaman dulu ya Mas Itu kan Di tempatnya dingin Naik gitu kan Jadi pengamatan saya itu Pengamatan Spora Basidio Spora Basidio Mission itu Setiap jam Mas Setiap jam Mas Iya, malam hari Di gunung Mas Kenapa nggak ngeri Mas Kami ngajak apa Tetangga saya itu Jadi Saya Minta Di kawani lah gitu Di gunung Tinggi dingin Gitu kan Mas Ya Itu Pakai tendang itu Mas Jadi Karena dia Setiap jam Dipasang di dalam Gelas itu Apa Mikrosubnya Gelas itu sama Apa itu loh Mas Nah itu kan Dipakai paselin Ditangkap Sempuranya Terus dilihat di mikrosub Jam-jam berapa Yang banyak Kan gitu Iya, iya, iya Oh berarti setiap jam Nangkepi Spora gitu ya Pak Iya Makanya bikin tenda Di atas Itu masuk Camping 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 Jadi Jadi kami kan Bayar apa Makanannya Dipasok dari Tempat Itu Kos-kosannya Kita tidurnya Di hutan Mas Iya Pak Maksudnya bukan di hutan Di kebun Teh Jadi Itu selama Berapa lama Pak Lupa saya Mas Itu Sebulan Sebulan Ya Itu Apanya udah banyak Gelasnya itu Waktu-waktu Wadai kotak-kotak Ditotok Ini Ini ada cerita yang menarik Mas Jadi di dalam Apa itu Di dingin itu Saya kan gak doyan pedes Mas Wah gitu Tapi disana Mas Sayurnya apa Tau gak Sayur cabai Sayur lobo Jangan lombok Pak Jadi itu kan Mas Apa Makannya Jadi Lahap kali enak kali Mas Laper dingin ya kan Sayurnya lombok Digas terus Itu saya baru Baru pengalaman Makan Jadi Dianget Jadi Dianget ya Ditambah apa Mas Lauknya cuma satu Mas Pempe mendoan Tapi nikmatin ya Enak kali Mas Waduh Nambah-nambah Tulus itu Makan ya Itu Jadi cerita Teh itu Dari Exorbasidium Sudah Mengenal Mas Itu Jadi Cerita Menulari itu Juga Ada tamu Mas Botan Pak Kayaknya ada Nangka jatuh Apa itu Kedenggeran Pak Sampai situ Aku jadi Perinding juga Jadi kan Itu Mas Terus Pelintian Artificial Immopulation Kan kami Ada percobaan Lator suhunya Disungkop Kan gitu-gitu Mas Itu kan Gak jadi-jadi Mas Aku Kutus asa Saya Lapor Membimbing saya Profesor Bambang Adis Trisno Mas Itu Waduh Pak Gimana Ini Saya Udah Agak Mutung Mas Ada Mas Muncul Kejalan Itu Terus Ditulis Bisa Lulus Mas Inopulasi Inopulasi Ini kan Cerita-cerita Pertanian Latar belakang Kenapa Itu tadi Mas Jadi kan Ya Otomatis loh Mas Bikin skripsi Kan bikin itu Bikin apa itu Namanya Background Latar belakang Iya Sampai Buat coba Itu ya Lumayan Mas Teringat Kalau Bikin skripsi Jadinya Tadi juga Dibahas Itu Mas Mengenai Teh Gini Peko P plus 2 P apa Gitu dulu Itu ada Termasuk Sampai sekarang Hama penyakitnya Terus berkembang Juga ya Oh Iya Menjadi problem Juga artinya Tapi kan Gak Ini loh Mas Ini Di Apa namanya Di teh ini kan Harus organik Sekarang ini kan Dimakan Harus Gak boleh disemprot-semprot Gitu Mas Itu Makanya Harus ada produk-produk Yang ramah lingkungan Gitu Gak boleh pakai Sertisida Itu yang penting Ada penyakitnya Sobastodium Fexan Itu tadi Terus Tadi cerita Wah Kan dijelaskan tadi Mas Dari segi Sejarahnya Manfaatnya Dan perkembangan Di dunia ini Mengenai Teh Jadi Tadi dijelaskan itu juga oleh Bu dokter tadi Ada bahwa Teh ini Wah Dari berapa Kalau sejarah Tahun-tahunnya Gak saya hafalkan Mas Tapi itu Sebelum Mas Mas Dari Dari Cina Mas Kasar Sengnun Kalau gak salah itu Menemukan Teh itu pertama kali Mas Ceritanya menarik ini Mas Kalau cerita sejarah Menarik juga ini Mas Itu kan Berapa angkanya lupa Mas 2300 Sebelum Mas Jadi Mereka ini Kaisar Sengnun Atau siapa itu Jalan-jalankan Mas Itu duduk Dia sambil Megang Air hangat Itu Air hangat Dia duduk-duduk Dijatuhi teh Pohon teh itu Jadi Oh Warnanya jadi merah Terus diminum Jadi sehat itu Mas Itu teh pertama kali Kemudian Kalau yang nulis-nulis Tentang teh itu Orang Portugis Lupa Mas Jokrus Jokrus Itu 1500 Berapa Gitu 60-an Gitu Mas Itu yang nulis-nulis Tentang Teh Tetapi kalau ada Saya senang cerita sejarah itu Karena kenapa Mas Kalau Namanya Apa namanya itu Mas Tentang tempat-tempat minum itu Apa itu Kalau Cafe apa itu Macam-macam Kede gitu loh Mas Iya Itu yang pertama kali Kalau itu di Inggris Mas Oh Di Inggris Iya macam Starbuck Starbuck gitu loh Mas Yang itu Itu Ke 1000 Berapa ya 600 itu Pertama kali Yang menyediakan Teh itu tadi Mas Kede apa Buka Kede apa ya Mas Istilahnya Itu yang tempat minum-minum Jadi Mas Dika Selamat kemana Halo Mas Dika Iya Pak Oh Kukira pipis atau apa Iya Terus Selanjutnya Mas Sejarahnya Tadi kan Mas Maka sejarah itu Di Cina Jepang Apa itu kan Ada Teh juga Kan gitu Makanya Mas Teh itu kan Dibagi jadi dua Teh Nama latinnya kan Camilla Sinensis Mas Sinensis Jadi Itu Ada yang namanya Sinensis Itu yang di Cina Jepang Sinensis Mas Itu daunnya Kecil gitu Kuning warnanya Yang satu Yang di Yang Asamika Asamika itu Daunnya gede-gede Mas Lebar gitu Oh Itu Jadi Itu yang Ditanam di India Di mana Ya Itu terkenal Di Sri Lanka Kolombo Indonesia Itu yang dibawa ke Indonesia Yang itu berarti Pak Ya tapi sekarang kan Sudah bertukar-tukar Ya ada Sinensis Ya ada Asamika Gitu Mas Jadi Itu Dua Varitas ini Varitas atau apa ya Itu beda jenisnya itu Mas Jadi kalau yang Sinensis itu Mas Itu Aromanya Harum Mas Aromanya Kuat di aroma Ya ada Apa Sama minumnya Terus Kalau yang Asamika Mas Itu Rasanya Rasanya Juga Bagus gitu Mas Kalau yang Asam Karena mengandung Polifenol Mas Ya gitu Nah itu loh Jadi saya itu Ikut seminar tadi Mengingatkan saya Zaman dulu Apa Belajar Mengenang 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 Jadi Saya dulu Apal juga itu Varitas ini Ini Dulu Nah gitu Nah itulah ceritanya Sampai Cerita tadi Sejarah Terus jenis-jenisnya Dan manfaatnya Kan Mas Gitu Manfaatnya itu Jaman dulu Itu memang Sudah ada Sudah tahu Mas Tadi disebutkan juga Mas Anti Kanker Anti Antioxidan Naikan Anti diabetes Anti Yang lain-lain Pokoknya untuk Kesehatan bagus Mas Itu Itu baik Dengan cara Pengolahannya Yang berbeda Nanti Beberapa Jenis Teh itu Berbeda-beda Mas Selain Varitasnya Jenis-jenis Teh itu Berdasarkan Pengolahannya Pak ya Nanti ada Black tea Itu Orthodox Ada Olom tea Ya gitu Ada White tea Teh putih Teh hijau Gitu Jadi Nah itu tergantung Fermentasinya Tadi Mas Fermentasinya Jadi Kalau Ya Orang Jepang Orang apa itu Ya Suka yang itu Ya Apa Green tea Sama White tea Gitu Nah jadi Karena itu kan Teh itu kan Sudah Menjadi Minuman di dunia Sudah terkenal lama Mas Dari dunia Mas Dari semua dunia Kan Minum Selain Coffee drink Ada Tee break Mas Ya gitu Sampai Kalau sebentar lagi Mau Mantenan Kalau di Jawa dulu Itu Kalau Mau Rewang Mau datang Itu Pertama Dibawa Apa Mas Gula Teh Gula Teh Gula Dibawa Itu Tapi Tadi Dimaksudkan Kalau Bu dokter Tadi Bilang Itu Kurang Bagus Mas Itu Kalau di Jepang Tidak Pakai Gula Gula Indonesia Jadi Efeknya Kurang Mengenam Yang Mengurangi Obesitas Kan Gula Kalorinya Tinggi Kalau Kalau Indonesia Kan Udah Dikasih Gula Dikasih Es Es Teh Jadi Terpengaruh Mas Terpengaruh Minum Es Pakai Teh Botol Mas 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 Puasa Aduh Itu Cerita Mengenai Teh Sudah Mas Manfaatnya Terus Perkembangan Di Indonesia Mas Di Indonesia Ini Teh Terkenal Termasuk Yang Di Ini Mas Saingan Kita Di Asia Tenggara Mas Vietnam Vietnam Itu Produktifitasnya Lebih Tinggi Harganya Lebih Murah Makanya Kalau Indonesia Impor Memang Mas Sering Lebih Murah Mas Jadi Sekarang Ini Kalau Apa Sudah Tau Mas Sentra Produksi Teh Jawa Barat Pak Betul Mas Berarti Siapa Nggak Ikut Seminar Sudah Tau Jadi 60.000 Di Indonesia Atau 70% Atau Sekitar 70-80% Ada Di Jawa Barat Paling tinggi Cianjur Ada Subang Di mana lagi Sukabumi Bandung Selatan Itu Yang 70% Di Jawa Tengah Tadi kita sebutkan Ada Di Malang Ada Terus Tadi Dekat kita Ini Di Medan Ada Ini Pak Butoh Terus Ini Adalah Palembang Semantara Selatan Agar Alam Agar Alam Ada Gunung Dempo Teria Kerinci Kayu Aro Kayu Aro Kayu Kayu Aro Jadi Di Jawa Timur Ada Rolas Jadi kan Tempatnya kan Dingin Mas Jadi Itulah Yang Tempatnya Dingin Apa Dulu Saya Kepagilaran Mas Di Uyak UGM Itulah Tempat-tempat Sentra Teh Tadi Memang Kita kan Selalu Menurun Mas Apanya Itu Nilainya Ekspornya Menurun Ini penyebabnya Apa Ini Pak Produktivitas Tadi Dibahas Gak Kira-kira Ya Produktivitas Kita kan Bibit yang Unggul Kan Juga Ada Mas Tadi Sebutkan Lima Masalah Di Perkebunan Teh Itu Ada Juga Tadi Salah Satunya Produktivitas Tapi Pilih Tertentu Harus Tinggi Kemudian Itu Masalahnya Ini Mas Tadi Bangsa Pasar Itu Sudah Menurun Mas Mas Pasar Pasar Tradisional Indonesia Itu Kan Di Daerah Timur Tengah Mas Irak Iran Perang Kemudian Apalagi Kaukasus Sekarang Kaukasus Selatan Itu Sekarang Itulah Semua Yang Mengakibatkan Pasar Tradisional Kita Itu Menurun Mas Kan Begitu Itulah Menjadi Problem Makanya Nanti Dibangkitkan Pasar Teh Itu Yang Domestik Dalam Negeri Untuk Ditingkatkan Salah Satunya Adalah Seperti Sampean Kau Millenial Supaya Wah Menyukai Teh Lagi Karena Kan Sekarang Ada Pergeseran Tadi Ada Pergeseran Minum Orang Millenial Itu Berubah Mas Tadi Sudah Berubah Sekarang Minuman Banyak Kali Mas Ada Royal Jelly Ada Pukono Ada Begini Kalau Enggak Keras Persaingannya Kan Jadi Berat Kalau Dulu Itu Jarang Mas Paling Saingannya Limun Temu Lawak Sekarang Banyak Kali Mas Tersemudian Tadi Sampaikan Untuk Kreasi Untuk Membuat Produk Produk Itu Mas Teh Dicampur Jai Teh Campur Ganudir Mas Jadi Inilah Diskusi Kita Mengenai Itu Mas Ada Pertanyaan Enggak Tapi Kelihatan Pembahasan Kita Detail Mas Poin Mengenai Industri Teh Itu Ada Yang Ini Mas Sekarang Mas Rasanya Mas Petik Pake Tangannya Tek Tek Mesin Mesin Sekarang Mesin Gak Enak Rasanya P P Plus 2 B Plus Apa Itu Beda Nanti Rasanya Dan Ini Pak Kalau Cerita Juga Kalau Yang Paling Saya Kangenin Kalau Pulang Ke Rumah Itu Salah Satunya Juga Karena Teh 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 Itu Kalau Kita Beda Mas Mas Daerah Teh Itu Hitam Panas Itu Terus Tepet Itu Padahal Itu Sampahnya Itu Mas Padahal Itu Tapi Itu Yang Bikin Kan Itu Mas Itu Yang Jelas Itu Justru Banyak Melatih Ya Iku Kita Kalau Dikasih Yang Premier Yang Bagus Saya Sering Di Hotel Mas Rasanya Lain Agak Pahit Si Kita Gimana Pak Rasanya Sebenarnya Gak Isau Rasakan Kita Terbiasa Teh Melati Itu Mas Gula Batu Ini Cerita Generasi Mas Mas Saya Cerita Ini Karena Sampai Milenial Biar Biar Sejarahnya Tahu Bagaimana Cerita Teh Pernah Cerita Sejarah Perusahaan Teh Itu Saya Apa Karena Gimana Mas Pernah Saya Mempelajari Teh Mas Saranya Ya Kan Ada Mas Cerita Lagi Apa Berhubungan Dengan Teh Itu Tandi Kok Pulau Kalau Di rumah Saya Di rumah Teh Itu Kan Masih Yang Teh Tubruk Cem-cemen Teh Itu Dua hari Tidak Apa-apa Mas Tambah Seker Itu Itu Yang Ditunggu-Tunggu Itu Kan Pagi-Pagi Bangun Itu Yang Ditunggu-Tunggu Mas Itu Pake Ceretnya Warnanya Ijo Sama Putih Itu Lorai 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 Itu Teko Itu Ini Cerita Teh Mudah-mudahan Cerita Teh Ini Memberikan Manfaat Mas Tadi Dibahas Bagaimana Meningkatkan Nilai Tambah Salah Satunya Mas Itu Dengan Menggabungkan Dengan Agro Wisata Tempat Wisata Di mana-mana Ini kan Teh Itu Pemandangannya Cantik Ijo Dingin Sejuk Saya Pernah Mas Dibah Butong Cantik Makan Bakso Selfie Selfie Foto Selfie Terus Di Ini Mas Saya Pernah Di Solo Karanganyar Mana Daerah Mas Ada Ada Mas Ramis Juga Itu Di Kemuning Pak Itu Pak Kemuning Kemuning Benar Mas Kaki Gunung Turun Itu Mana Ya Teh Mana Itu Saya Gunung Mas Mas Gunung Mas Kuliah Di Bogor Jadi Ingat ini Pak Dulu Itu Kami Pernah Fieldtrip Ke Bandung Selatan Di Malabar Itu Pak Agro Wisata Juga Dan Ada Paket Ini T Walk Jadi Jalan Jalan Itu Disitu Ada Walini Mas Ya Walini Betul Apa Lupa Saya CWD Setelah Stroberi Terus Teh Teh Pusat Penelitian Teh Dan Kina Gampung Terus Saya Pernah Ke Ini Mas Cibuni Swasta Cibuni Pernah Karena Dulu Mau nanam Mukuna Di tempat Dingin Minimal 1.300 Kan Mas Terus Mana Saya Itu Pergi Ke Teh Tadi Tami Pokoknya Teh Ini Di Banaran Itu Apa Waktu Itu Banaran Kopi Kopi Pokoknya Untuk Agro Wisata Jadi Punya Nilai Tambah Yang Tinggi Selain Untuk Diminum Wisata Tapi Wisata Untuk Contohnya Gunung Mas Pembahasannya Lengkap Ini Setengah Jum Ada Belum Mas Nanti Kita Omongkan Lagi Mengenai Materi Pertanian Yang Lain Mas Ini Ringan Ringan Supaya Kita Sekitar Ngobrol Mengenai Teh Itu Bagaimana Terita Ringan Tapi Insyaallah Berbobot Terima kasih Mas Jika Selamat Istirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh